Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel Rudy Arjin kali ini aku akan membuat tutorial Bagaimana cara mengkoneksikan aplikasi untuk ke arena ya teta arena untuk waletnya teman-teman pertama harus mendownload aplikasi dulu yaitu namanya ini metamark ya sama ini terus walet pertama buat akun dulu metamark ya sini jadi tinggal daftar seperti biasa nah sesudah masuk ke neta disini temen-temen langsung rubah aja jaringan ya ke pengaturan nanti pilih yang ini jaringan jadi jaringannya di edit ya nah kan ini yang bawaan yang bawaan yang ini lima ini nah ini yang tambahnya yang ini temen-temen nanti pilih pilih itu tambah jaringan ya lalu pilih tambah jaringan terus datanya samain seperti ini penin smartchains atp yang ini ID nya yang ini terus simbolnya BSC ya ininya atpbscscan.com ini tinggal disamakan aja nah lalu kembali ya nanti disini di jaringan ya yang ini tengah di dompet temen-temen tinggal dipilih yang ini itu step yang pertama ya Nah jadi pilih yang ini jadi finance nya berubah udah itu tinggal masuk ke aplikasi terus waletnya ini temen-temen tinggal klik lalu rubah ke smartchains dan juga ya terus walet disini lalu pilih ke aplikasi ini di aplikasi lalu masuk ke data marketplace nah disini biasanya awalnya itu ethereum ya yang awal biasanya seperti ini temen-temen tinggal klik lalu rubah ke smartchain nah udah gitu nah sebelum sini ya menu awalnya itu seperti ini jadi masuk ke marketplace ya seperti ini lalu ke menu ya lalu konek walet lalu login nah disini pilih aja yang ini link game game udah jadi temen-temen tinggal masukin email yang sudah dimasukkan ke gamenya lalu minta kode ya minta minta oke nanti disini tinggal oke aja ya ngerti yang Scroll dan ini sudah masuk kayak nanti sini diproses dan loginnya beres ya registrasi selesai jenau ditunggu sampai selesai nah sudah itu masuk ke menu nah disini langsung berubah ya dikonek tulisannya sekarang my profile klik my profile lalu disini ada walet ya walet dan sini ada keterangan sama akun kita ya yang dibikin terus kalau yang sudah ini nanti bisa diklaim ininya waletnya dan di inventory juga untuk koneksinya ya Oke semoga bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe thank you nah ini ada satu tambahan lagi ya untuk mengkoneksikan tetap arena ya ke terus waletnya temen-temen di menu ini nanti di yang bp20 sama web 20 yang ini ya yang satu yang tiga ini semuanya di copy ya ini di copy ya salin semuanya begini salin lalu masuk ke menu terus walet ya nah di terus walet ini teman-teman tinggal pilih ke menu yang ini ya lalu milih ke menu yang di kanan ya kunjung kanan atas lalu paling bawah head custom token lalu disini pasti ya Hai dan ini rubah ke Smart chain pasti disini nanti muncul ya tetap game simbolnya take THG sama ini deh simbolnya 18 lalu don ya nanti muncul ke ininya terium ya jadi muncul di bagian awal nah jadi disini nanti ini web yang bagian atas ini bab bagian bawah jadi semuanya bisa di copy ya nah ini punya aku udah ini nanti dari terkoneksi ya ya seperti itu untuk koneksinya Oke jangan lupa like komen dan subscribe thank you